Shalom selamat malam saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sore saya berjumpa dengan satu keluarga. Keluarga ini mereka memiliki tiga orang anak. Anak mereka itu perempuan semua, satu sudah menikah, yang satu masih kuliah, dan yang satu yang terakhir yang bungsu itu masih kelas 3 SMP. Nah keluarga ini adalah suaminya namanya Bapak David dan Ibu namanya adalah Ibu Grace. Nah orang tua dari Ibu Grace ini adalah salah satu anggota jemaat di gereja saya. Tapi mereka itu di jemaat yang lain. Mereka tidak ada di tempat di mana saya melayani. Mereka ada di tempat yang lain. Nah Pak David dengan Ibu Grace ini rupanya mereka kenal si Agustan. Nah Agustan ini adalah memang seorang pendeta ya. Tapi dia ini ikut studi ya. Dia ikut studi selama enam bulan. Kemudian dia menjadi seorang pendeta. Di GPPS. GPPS. Gereja GPPS ya. Jadi ketika dia melayani di Kepulauan Sumbawa. Jadi Ibu Grace dan Pak David ini adalah orang Sumbawa. Sumbawa ini adalah salah satu pulau di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi Agustan melayani salah satu jemaat di Sumbawa Besar. Nah ketika dia melayani, beliau ini seorang bisnismen. Nah dia berbisnis emas ya. Dia berbisnis emas. Jadi di sini tempatnya banyak emas. Jadi dia bisnis itu. Tapi karena dia terlalu fokus dengan usahanya. Sehingga dia diusir dari gereja. Dia diusir dari gereja. Sehingga dia tidak bisa melayani lagi di jemaat itu. Jadi dugaan saya. Dia keluar dari gereja. Dan menjadi seorang mualaf. Itu karena memang sakit hati. Karena dia diusir dari jemaatnya. Jadi jemaatnya usir dia. Akhirnya dia pergi dan tidak lama kemudian dengar kabar dia sudah mualaf. Itu cerita yang diceritakan tadi oleh Ibu Grace dan Pak David. Ini adalah satu informasi buat saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati.